selamat menikmati ini adalah gambar ruang tamu jadi disini this is the living room artinya ini adalah ruang tamu nah kita akan belajar describe someone's house yang artinya mendeskripsikan atau artinya itu menggambarkan someone's house rumah seseorang jadi kita akan menceritakan atau menggambarkan atau mendeskripsikan rumah seseorang karena tema kita adalah my house artinya rumahku oke sekarang open your book page 46 buka bukumu halaman 46 ada tulisan A look and say A lihat dan ucapkan nah disitu ada gambar rumah dan di rumahnya itu ada dibagi 4 ruangan yang pertama yang paling atas kiri gambar ruang apa nak ini adalah ruang tidur atau kamar tidur di samping kamar tidur ada gambar kamar mandi di bawahnya ada gambar ruang tamu dan yang terakhir di kanan bawah itu gambar dapur nah sekarang mem kasih tahu dulu bahasa inggrisnya dari keempat ruangan ini yang pertama itu tadi ada gambar kamar tidur bahasa inggrisnya bedroom kamar tidur itu bedroom di samping bedroom itu ada kamar mandi nah kalau tadi kamar tidur bedroom kalau kamar mandi itu hampir sama tapi tulisannya berbeda dan pengucapannya juga berbeda sedikit kamar mandi itu bathroom bathroom nah ya nah ada bedroom ada bathroom nah di bawahnya ruang tamu itu living room tadi sudah di depan contohnya tadi living room artinya ruang tamu dan yang terakhir itu gambar dapur dapur bahasa inggrisnya kitchen oke jadi disini di halaman 46 page 46 ada 4 ruangan ada 4 rooms ada 4 rooms yang pertama itu ada bedroom kamar tidur ada bathroom kamar mandi ada living room ruang tamu dan yang terakhir itu ada kitchen artinya dapur sekarang next open your book page 47 40 itu 40 7 itu 7 nah ya ingat 7 itu 7 read and match B baca dan pasangkan nah jadi kita lihat itu ada tulisan di sekitar gambar rumah kalian tinggal tarik garis berdasarkan gambarnya dengan tulisan yang sesuai dengan yang cocok nah ya sekarang kita dengarkan dulu mem akan memutarkan recording audio nya rekaman suaranya supaya kalian bisa lebih paham lebih mengerti pengucapan dari ruangan ruangan ini where is grandma in the kitchen where is grandpa in the living room in the bedroom where is father in the bathroom good job Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pertemuan yang pertama di semester 2 ini kerjakan halaman 47 tadi dengan baik tinggal tarik garis setelah itu kalian bisa minta tolong orang tuanya untuk memfoto halaman 47 sebagai tugas kemudian kirim ke e-learning sampai disini dulu untuk pertemuan kita kali ini insyaallah ketemu lagi di pertemuan kita selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye